Hai Oke lanjut game kedua ya Waduh ini sesuai feeling hellcard nya di band tapi masih ada hero lain dari Baloisky yang enggak kalah enggak kalah serem juga yaitu Florin ya lebih bukan serem sih lebih kayak strong banget gitu ya Florinnya Baloisky terakhir mereka lawan lawan evos yang evos bener-bener bikin kewalahan banget sama gameplay Florin dari Baloisky ini kayaknya bawa-bawa 2 kosong sini tapi kita enggak tahu ya soalnya Dewa juga disini punya matilda jadi kedua belah tim sama-sama punya healer disini ya meskipun kalau udah late game banget sih Florin bakalan lebih serem sih nah ini Dewa untungnya mereka lebih strong di turtle ya karena di early Florin belum sekuat itu ya harusnya Dewa bisa manfaatin early nya banget sih lihat Drian menemani Ray farming disini ya ini biasanya kalau misalkan Baloi udah main Florin gini nanti yang bener-bener dikasih space buat farming itu batrik ya biasanya ya di match sebelumnya juga begitu ya begitu ya oke miss semua skillnya enggak kena maksudnya tapi aboy masih dapat wave di bagian mid lulet emblemnya yang lebih banyak ya Hai di depan dan ternyata menterikir satu buah purify bahkan di Purif siapa purifnya yang paling pakai purif wad ya aduh ngebleng gini what yang pakai klikernya galak banget ya gue inget banget waktu evo skala lawan gig itu branch matinya kena stun baloi lewati lewati ya baloi udah nggak bakal kontest turtle dia bakalan bikin Claudenya sengsara disini ya lori dari wad luknya ini level 4 duluan sih lihat balonya dibawah sih Oh kadiranya dapet plating tuh dibawah tuh oke kayaknya dua turtle ini nggak bakalan dikontest sih kalau dari main lorin gini ya dur oke nggak kena baloi udah afk tuh ditari disitu mulu ya berarti winning conditionnya ini Dewa harus gengg god lainnya atau minimal makan exp-nya lah ya makan luk ya wadnya bener-bener enggak dikasih tulet balonya dibawah terus 122 disini informasinya ya dapet siapa oke dapet giri ya nah Adrian bagus nih bantuin wad ya ini nggak terlalu ke pressure meskipun disitu kadirnya udah dapet sedikit plating hampir setengah lumayan banget dapet turtle dapet plating eh enggak dapet turtle yang dapet plating kan diserahkan ke Dewa ya wah langsung diulti wah ini bisa dapet gig nih turtlenya nih kalau dapet sih untung banget sih wah diksonya kedepan wah dapet giri ya udah ada ini masih imbang sejauh ini ya belum ada first blood bahkan 5 menit pertama nah ini balai udah mulai putar haluan nih nggak kebawah lagi nih ya agar bisa lebih jauh dan tadi kita tahu kan sudah ada usaha pencurian juga tapi ternyata masih bisa di mirror dari sisi pencapaian gold warx first item untuk ruby dan hunter strike first item ya first itemnya ya di tangan ruby disini akan bisa memberikan efek life steal juga masih ada efek cooldown dan itu cukup berarti nantinya bagi ruby Hai kayaknya di season ini kaderah doang pakai battery atau siapa yang pernah pakai battery lagi cuy Skylar juga belum kelihatan pakai battery lagi kayaknya wuuh perang wuuh perang perangan besar disini wuuh walaunya meninggal kelima lho rata gila langsung dicat wave nya gelo seru nih ini sih memang kurang damage sih dari Valen doang ya Valen sama Patrick perfect turtle dari Dewa disini ya dapet mid dapet bawah cuan 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 dapet atas juga lihat ditutup gerakannya wohh masih dapet ya ini kalau Dewa mau menang ya jangan sampai game sih 15 menit lah maksimal ya di atas itu gamenya udah imbang lagi apalagi lapu-lapu light game lebih strong Ruby kayaknya daripada lapu-lapu di light game ya tapi kalau Dewa kalah disini lumayan bikin alter ego untung ya uh hampir Tuh melihat Patrick nya ini perang dealer sudah mulai lima lawan lima nih ya tapi Dewa diuntungin sama sampingnya yang udah depo tower banyak apalagi tower mid udah hancur ya ini makin besar pressure mapnya untuk Dewa ya dari Dewa maksudnya untuk gifem buh adera sih jago banget ya snipernya setengah darah disitu ya half HP dari Cloud dikena kali tembak doang saya pengen ngeretri gerenya retri ya Lordnya belum muncul sih masih ada 987654321 bentar lagi bakalan muncul masih sempet muncul lagi retri ya wuuh ditarik wuuh ditarik menang dewasi di depan sana pun tidak bisa kemana-mana lagi dengan adanya efek cc yang membuat wuuh ditarik pun diamankan oleh gay aboy dan luk menyisakan dua orang saja mencoba untuk bertahan tapi lihat bagaimana bisa menang sih Dewa memutuskan untuk fokus ke arah Lord terlebih dahulu langsung ditabrak ya balonya ya berarti kuncinya matiin balonya cuy targetnya ya produk ini tuh tapi luksih udah bagus banget sih pediksennya enggak mati ya lebarnya menang jawab banget yang ini permintaan narkinya kemana nih jalannya nih Lordnya kebawah Bisa dapet semua gak? Soalnya clearnya disini Batrick doang Batrick lumayan strong sih sebenernya clear Bawahnya dibiarin Cepet banget Batrick mas strong Ininya clearnya Atasnya dapet sih Harusnya atasnya dapet ya 8-0 7-8 ribu duitnya Real time victorynya ke dewa Mampukah mereka pertahankan karena Lordnya Sekarang bakal coba untuk dikawal pelan-pelan Terhasil kembali dibuka kali ini memberikan adanya efek knock-up Tapi backgroundnya kuat banget sih Oke Bisa ditahan Lihat gerakan apalagi nih Terima kasih bisa bernafas Tapi masalahnya Lagi lagi Itu berkat beberapa riset Terik Uh perang-perang 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 baloti balonya nah hancur mid eh bawahnya ya 9000 perpilihan gold disini ya kaderanya belum online ini kaderanya ya nggak kena Lordnya 20 detikan lagi ini berarti dia udah tahu ini kondisinya mereka kayak kalau perang kiting multiballoy ilang mereka gas ya tapi Vexana sih disini yang bikin strong ya menurut gue ya kayak gifem kan mainnya bakalan ngumpul gitu kan kalau udah enak banget ini ditemenin Matilda gini clear bawahnya ya clear sampingnya maksudnya ini kalau aboy muncul di atasnya digasih wuhh diperangin banget nih wuhh langsung ke belakang Dixonnya liat buset Dixon liatin balonya meninggal waduh Gary Gary waduh gerenya mati tapi kejauhan sih bedriksnya udah mulai kerasa nih kalau misalkan nanti udah jadi pistol ya tadi udah jadi belum sih ini belum jadi deh cuman sayangnya lagi ya di Dixon yang selalu bisa memucahkan konsentrasi bagian belakang di komitnya sih Lordnya tadi waktu si Rea-nya tumbang nah yang memang udah gak bisa kemana-mana dan Lord kembali jatuh ke tangan di kam tapi kalau perang di high ground sih kuat sih Gifem jelatnya apakah bisa kambek Gifem nih lu lihat ya Dixonnya ke belakang langsung ke Patrick balonya mau gak mau harus backup baru daknya kena berapa orang tuh buah rey-nya maju lagi tuh harusnya mundur tuh rey-nya Hai tapi sebenarnya karena matilda nya juga si efek ada yang matilda merepotkan hancur sih towernya nih mereka udah mulai siap menabrak karena lainnya udah dipush mereka kalau mau n harus di Lord ini sih bukan kuat banget ada uting baloi udah ketama base oke santai bro santai kuat kan high groundnya kan ini kalau sampai 20 menitan ya atau 25 menit sih Gifem bisa balikin sih itemnya belum kelihatan nih kaderan ya lihat kaderan wah cepet banget klirnya aboynya juga dapet ultifex sana ya kaderannya Wow udah jadi pistol nih bahaya nih pistol BOD WON otw Hunter ya kayaknya Hunter Strike Hunter Strike ya sih itu ini Gifem harus main habisin depan-depannya sih kalau misalkan lapu-lapu lompat gitu ya mereka perangnya ambil sambil mundur kali mungkin bisa makan satu-satu ya kalau dia juga udah nggak bisa masuk sini soalnya udah sama-sama WON nggak bisa kebelakang kecuali paling yang meninggal Valentina kalau enggak eh baloi ya balonya juga udah jadi foto itu bomnya Beatrix sekarang sakit banget sih apalagi kalau buat kayak buat clear lane gitu Wah cepet banget sih mobilitas yang dimiliki oleh Cloud ini yang nggak bisa hero depannya juga cukup sih disini ada Ruby di mana pun satu laning jauh lebih lebih juga tadi kayaknya nggak full damage ya nah latihan Geek udah berani nih keluar nih kalau nggak kena split sih bisa perang di Lord sih jadi ketika semuanya di bawah kaliannya show nggak kena look tiba loe Wah menang-menang dewa sih kayaknya kalau dilanjutin kurangnya walau udah nggak ada ulti ya ini mereka mau nggak mau harus kontes si Lord ini sih liat Valen kaliannya show Lordnya reset Oke kosong perang sih nggak bisa di zoning ya susah juga ternyata perangnya kalau ditabrak ini kaderannya selamat balai ada ulti sih wah wah iya sih tapi perang Lordnya lumayan susah kalau misalkan lain samping atau bawahnya udah hancur satu gitu lu lihat Patrick ya strong banget ya clearnya ya ini kayaknya masih ketahan sih feeling gue sih tapi baloi nggak ada ulti ya aboi mau ambil ulti siapa eh dapet wah masih ketahan cuy Drian kejauhan sih diri wah dipaksa abisnya dipukul luarnya masuk dibiarin gila seru-seru 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 waduh bahaya nih gameplay florinnya baloi udah mulai kebaca ya GG dewa kita lanjut ke game ketiga nanti ya seru-seru-seru mereka memang bermain dengan cukup kolektif ya mereka bermain berbarengan juga run B mel